Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Andre Onana resmi bergabung KMU dengan biaya transfer sebesar 50 juta euro atau 842 miliar rupiah. Sementara Chelsea juga resmi menggayat Angelo Gabriel dari Santos seharga 15 juta euro. Sima selengkapnya di Cetakul Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor. Ada West Ham United yang tertarik mendatangkan Harry Maguire dari Manchester United. Mereka yang siap kehilangan Maguire langsung membidik back tengah Real Madrid yakni David Alaba. West Ham United turut merabaikan bursa transfer musim panas ini usai menjual deklan Rizka Arsenal. Diketahui The Hammers melepas sang kapten dengan mahal sebesar 105 juta euro. Setelah mendapat kucuran dana segar, West Ham mulai mencari amunisi baru mereka. Salah satu yang masuk dalam daftar perburuan adalah back MU yakni Harry Maguire. Maguire dinilai bisa menambah opsi di lini pertahanan The Hammers. Hanya saja klub asal Ander Utara itu ingin meminjam Maguire dan gak berniat untuk mempermanenkannya. Akan tapi peluang West Ham menggayat Maguire dinilai cukup sulit. Pasalnya manajemen Setan Merah ingin menjualnya secara permanen dan gak berniat untuk meminjamkannya. Manchester United terancam bakal mengalami krisis pemain di sektor pertahanan. Alasannya beberapa pemain bertahan mereka seperti Harry Maguire dan Eric Bailey berencana cabut. Oleh sebab itu manajemen Setan Merah mulai mencari sosok baru untuk melengkapi opsi di lini belakang. Salah satunya dengan mengincar back tengah Real Madrid yaitu David Alaba. Dikutip dari Sportski dan manajemen menilai Alaba merupakan pemain bertahan yang punya kualitas. Peluang Setan Merah menggayat Alaba juga terbuka cukup lebar. Pasalnya back asal Austria ini disebut tertarik untuk merapat ke Old Trafford. Namun masih belum diketahui pasti berapa kisaran yang akan diajukan Setan Merah. Chelsea mulai bergerak cepat untuk mencari gelandang baru setelah ditinggal Mason Mount dan Kai Havertz. Menurut laporan dari Count Offside, The Blues tengah memantau Ryan Cherki. Manajemen The Blues menilai jika Cherki merupakan salah satu pemain potensial. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, dia memainkan 39 laga dengan torehan 5 gol dan 6 asis. Peluang Chelsea menggaya Cherki juga terbuka cukup lebar. Sebab Olimpik Lyon memang berniat untuk menjual sang pemain sebelum kontraknya habis pada tahun 2025 mendatang. Namun Lyon memagari dirinya seharga 50 juta euro atau 842 miliar rupiah. Saat ini kedua klub tersebut sedang melakukan negosiasi untuk membahas harga. Real Madrid masih belum puas berburu pemain baru dengan membidik Arnaud Martinez sebagai pelapis Dani Carvajal. Terdakar ke rumor transfer klub seri Anigais ada AC Milan yang tertarik mendatangkan Arnaud dan Jumah untuk mempersolid lini penyerangan mereka. Real Madrid nampaknya masih belum puas mendatangkan pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Terbaru Los Blancos tertarik untuk menggait Arnaud Martinez dari Girona. Dilansir dari Sport Skida, Martinez dinilai bisa menjadi pelapis Dani Carvajal. Seperti yang diketahui, pemain asal Spanyol itu kerap mengalami cedera kambuhan saat dibutuhkan. Carlonsulati selaku pelatih sangat yakin dengan kemampuan Arnaud. Pelatih Italia itu menyukai gaya permainan Arnaud yang dinilai sangat fleksibel. Setelah itu, Ancelotti juga melihat kemampuan Arnaud yang tampil gemilang di musim lalu. Terbukti dia mampu menyumbangkan 12 asis dari 97 pertandingan yang telah dimainkan. AC Milan kembali mengincar beberapa pemain anjar di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Rossoneri baru saja meresmikan Christian Pulisic sebagai rekrutan terbaru mereka. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Rossoneri mengincar sayap kiri Villarreal yakni Arnaud dan Juma. Stefano Pioli menilai jika dan Juma punya kemampuan yang sangat bagus. Selain bisa ditempatkan sebagai winger, dan Juma juga bermain sebagai striker utama. Berkat penampilan apiknya itu, manajemen AC Milan tertarik untuk menggayatnya. Fabrizio menyebut jika kedua belah pihak telah melakukan diskusi terkait transfer dan Juma. Next, ada Paris Saint-Germain yang dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Dusan Flahovic dengan mendapat gaji 11 juta euro per musim. Masih dari kabar PSD ini, mereka berniat menjadikan Paolo Maldini sebagai direktur olahraga menggantikan Louis Campos. Paris Saint-Germain sudah ngejar berburu-bomber anyar untuk musim depan. Salah satu yang menjadi targetnya ada Dusan Flahovic yang saat ini membela Juventus. Dilansir dari Food Mercato, Squadless Paris Saint sudah mencapai kesepakatan personal dengan Flahovic. X-Fi Orentina ini bakal mendapatkan bayaran 11 juta euro per musimnya. Dan nantinya pemain asal Serbia ini akan dikontrak selama 5 tahun hingga 2028. Namun PSD masih harus menyelesaikan negosiasi penembusan Flahovic kepada Juventus. Seperti yang diketahui, senyanya tua saat ini meminta mahal 90 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Paris Saint-Germain berencana mendatangkan Paolo Maldini dalam waktu dekat. Legendah Italia ini diproyeksikan sebagai pengganti dari Louis Campos sebagai direktur olahraga. Seperti diketahui, Campos sedang dibidik oleh Todd Bowley untuk bergabung dengan Chelsea. Maldini sendiri punya track record bagus sebagai direktur saat masih berada di AC Milan. Saat itu dia berhasil mendatangkan para pemain yang mampu membangkitkan Rossoneri dari keterpurukan. Mulai dari Rafael Leo, Sandro Tonali, hingga Theo Hernandez. Di sisi lain, Campos PSD untuk mendapatkan jasanya sangat terbuka lebar. Maldini saat ini masih menganggur setelah diberhentikan secara gak hormat beberapa waktu yang lalu. Olimpik Marseille berniat untuk mendatangkan Pierre-Emerick Aubameyang yang masa depannya masih belum jelas. Sedangkan Al-Itihad tertarik untuk mendatangkan Fabinho dengan sudah mengajukan penawaran sebesar 40 juta euro. Masa depan Pierre-Emerick Aubameyang di Chelsea masih belum menemui titik terang. Pasalnya pemain asal Gabon itu sepi peminat akibat performa buruknya di musim lalu. Dia cuma melesakkan 3 gol dari 22 pertandingan di semua kompetisi. Meskipun begitu, Aubameyang saat ini sangat diminati oleh Olimpik Marseille. Ketertarikan itu datang langsung dari pelatih anjar mereka yakni Marcelino. Pelatih 57 tahun ini sangat menyukai gaya bermain dari ex-Arsenal ini meski sedang alami masa sulit. Marcelino yakin Aubameyang masih punya kualitas yang membawa Les Bekens meraih kejayaan. Al-Itihad masih belum puas mendatangkan pemain-pemain Bekens di musim panas ini. Sebelumnya mereka baru saja mendatangkan dua pemain top seperti Karim Benzema dan Golo Kante. Menurut laporan dari media, gol klub asal Arab Saudi ini mengincar gandang Liverpool yakni Fabinho. Laporan itu mengklaim jika Al-Itihad sudah mengejukan tawaran sebesar 40 juta pound sterling. Namun peluang Al-Itihad menggat Fabinho terbilang cukup kecil. Alasannya pemain asal Brazil itu masih terikat kontrak di Anfield Stadium sampai tahun 2026. Kita beralih ke kabar resmi ini guys. Ada jurnalis Fabrizio Romano yang mengonfirmasi jika Andre Onana bergabung ke Manchester United. Bicara soal setan merah, Eric Ten Hag resmi mencobot Harry Maguire dari ban kapten di musim depan. Manchester United bakal mendapatkan pemain anyar di musim panas ini. Pemain yang dimaksud adalah Andre Onana yang diproyeksikan sebagai pengganti David De Gea. Menurut Fabrizio Romano, Onana sudah mencapai kesepakatan dengan setan merah. Ex-Ayax Amsterdam itu bakal ditebus dengan mahar 50 juta euro atau sekitar 842 miliar rupiah. Pembelian Onana memang merupakan prioritas Eric Ten Hag di bursa transfer. Pasalnya kiparasalkan Merun ini merupakan pemain yang cocok dengan skemanya untuk musim depan. Eric Ten Hag resmi mengonfirmasi jika Harry Maguire gak akan menjadi kapten Manchester United. Keputusan tersebut diambil setelah Ten Hag melakukan diskusi dengan sang pemain. Mendengar kabar tersebut, Maguire pun merasa sangat kecewa dengan keputusan Ten Hag. Pemain Inggris itu mengucapkan terima kasih kepada para fans yang telah mendukungnya. Begoyar sendiri memang sudah tersisi dari skuad utama sejak kedatangan Ten Hag di musim lalu. Tercatat mantan pemain Leicester City ini baru tampil sebanyak 16 laga di Liga Inggris. Ten Hag selaku pelatih pun masih belum mengumumkan kapten terbaru Manchester United. Chelsea kembali mencuri perhatian di bursa transfer musim panas kali ini. Skuad asuan Mauricio Pochettino baru sedang meresmikan bakat muda asal Brazil yakni Angelo Gabriel. Main 18 tahun ini didatangkan dari Santos dengan mahar 15 juta euro. Angelo sendiri adalah salah satu wonder kid yang diperhitungkan di negeri Samba. Dia berhasil memulai debutnya di tim senior saat masih berusia 15 tahun. Penyerang kelahiran Brazilia ini dikabarkan menerima kontrak jangka panjang dari Chelsea. Namun dalam pengumuman resminya gak disebutkan berapa lama Angelo mendadatangani kontraknya. Berita selanjutnya ada Inter Miami yang secara resmi memperkenalkan Lionel Messi dengan kembali mengenakan nomor punggung 10. Sementara di kabar menutup ada Persija Jakarta yang meraih kemenangan perdana setelah membabat habis bayangkara prestisi dengan skor 4-1. Inter Miami secara resmi memperkenalkan Lionel Messi sebagai rekrutan terbaru mereka. Kabar tersebut diumumkan langsung melalui situs resmi klub pada hari minggu kemarin. Saat itu Inter Miami menggelar acara perkenalan Messi di stadion DRV PNK. Dalam sesi perkenalannya, La Pulga terlihat kembali mengenakan nomor punggung 10. Badan pemain Barcelona ini sudah menandatangani kontrak sampai tahun 2025. David Beckham selaku pemilik sangat antusias dengan kehadiran sang mega bintang. Beckham merasa jika ini berpakaian mimpi yang menjadi kenyataan. Pasalnya dirinya bisa menggait pemain yang baru saja juara piala dunia bersama tim Nas Argentina. Persebaya Surabaya menelan kekalahan perdana kalah bertandang ke stadion Jatidiri. Dalam bagi tersebut, skuad baju hijau takluk atas PSIS Semarang dengan skor 2 gol tanpa balas. Dua gol PSIS dilesakan melalui brace dari Carlos Fortes di menit ke-78 dan 93. Sampai peluit panjang dibunyikan, Persebaya gagal mencetak satu pun gol balasan. Tambahan tiga poin ini membuat PSIS Semarang bertanggar di peringkat tiga dengan torehan enam poin. Sedangkan Persebaya harus tercacar di peringkat ke-12 kelas M dengan baru mengemas empat poin. Persija Jakarta meraih kemenangan perdana di pekan ketiga menghadapi Bayangkara Presisi. Dalam bagi tersebut, skuad macen Kemayoran menang dengan skor telak 4-1. Persija sempat tertinggal gol lebih dulu melalui Chris Lane di menit ke-6. Beruntung mereka bisa bangkit dengan mencetak dua gol melalui Riko Simanjuntak dan penalti dari Marco Simic. Lalu di obat kedua, Persija kembali mencetak gol setelah Muhammad Akbar Arjun Syah mencetak gol di menit ke-74. Hasil ini pun membuat Persija merangsak ke peringkat enam dengan torehan lima poin. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Mela 0995. Persib mustahil juara musim ini. Kalau menurut kalian ya guys, kira-kira siapa yang bakal juara BRI Liga 1 musim ini? Komen di bawah ya. Sampai jumpa!